Selamat datang di Soul Souther, sebuah perhormatan untuk mengurangi hidup kita. Bacaan hari ini, disebutkan Choose to Save, adalah berdasarkan di Luke 6, versi 6-11. Saya akan membaca versi 9. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Saya tanya kepada Anda, Siapa yang benar-benar di Sabah? Untuk melakukan yang baik atau melakukan yang malah? Untuk melindungi kehidupan atau menyerahnya? Jika Anda terhadap pilihan yang sulit, seperti di antara kaki dan tempat yang susah, bagaimana Anda akan memilih? Apa yang akan Anda memilih? Ini berbeda jika salah satu pilihan adalah di pilihan Anda. Tentu saja, akan lebih mudah untuk membuat pilihan. Contohnya, jika Anda berkata, Anda akan dipilih salah. Tetapi jika Anda tinggalkan, Anda akan selamat. Pasti Anda akan memilih untuk menjadi selamat untuk selamat, kan? Yesus tidak memilih yang memilih diri sendiri, tetapi memilih yang bisa memilih orang lain, meskipun ia membawa ke susahnya. Ini tersebut ketika sebuah Sabah hari ini, dia pergi ke sinagoga untuk mengajar, bahwa sisi dan pharisee melihatnya, siap untuk menemukan loopholes dan kesalahan untuk mengalahkannya. Yesus mengetahui pikiran mereka. Tetapi, setelah bergerak, Yesus membuat perempuan yang benar-benar bergerak untuk berdiri di tengah, kemudian bertanya, yang bergerak di sebuah Sabah yang benar-benar bergerak, yang benar-benar bergerak, baik atau kebanyakan kebanyakan kebanyakan? Setelah itu, Yesus beritahu orang yang benar-benar bergerak dan dia dikabung. Yesus mencilih untuk menelamatkan orang lain, bukan diri sendiri, meskipun dia dikabungan dan mencukupi. Bagaimana dengan kita? Pilihan yang selalu berada di hidup. Dare we make choices that are not in our favor, but save others? Come, pray with me. Dear Lord, help us not to just make easy choices, but to save people. Amen. If you feel blessed through this devotional, please share it with your friends. And don't forget to subscribe to this channel to receive blessings everyday. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2 9 9 0 450 305 2 9 9 0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton!